Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Kepeluhan Riau menyelenggarakan Rekorda selasa pagi di Ruangan Serbaguna, Bank Indonesia, Perwakilan Provinsi Kepri. Rekorda ini dihadiri oleh Kepala BI Kepri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepri, Kepala BPS Kepri, Asisten Perkemenian Kota Batam, dan juga di Tanjung Binang, serta Perwakilan Pemerintahan Kebuatan di Kepri. Menurut data BPS Kepri, inflasi Kepri bulan November dan kumulatif 11 bulan, angkanya berada di atas angka nasional, khusus di wilayah Kepri, Kota Batam menjadi penyumbang terbesar angka inflasi. Besarnya angka inflasi tersebut dipengaruhi oleh komoditas potensial seperti bensin, bayam, bawang merah, dan sejumlah komoditi bahan pokok lainnya. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Gusti Reizal Eka Putra mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan TPID selama tahun 2016 dan juga capaian di akhir tahun. Selain itu, pada rapat ini juga dibahas besaran inflasi Kepri di tahun 2016 di bulan November sempat mencapai angka 4 persen. Di bulan Desember akan ditargetkan menurunkan angka inflasi tersebut. Mudah kan tadi? Apa lagi? Apa yang mau ditanyakan? Singkatnya, nilak koda ini adalah kegiatan rapat koordinasi TPID Provinsi Kepernan Riau yang mengundang juga TPID-TPID Kabupaten Kota yang ada di semua Provinsi Kepernan Riau. Tujuan adalah kita ingin, karena di ujung tahun ya, tentu kita ingin melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan TPID yang kita lakukan dalam tahun 2016 kemarin. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum, yang belum itu kenapa tidak jalan, tentu kita evaluasi. Kemudian bagaimana capaian kenaigian kita di tahun 2016 ini, tadi juga saya sampaikan bahwa di bulan November memang inflasi kita juga sedikit meningkat di atas 4 persen jadi 4,27 persen. Tapi secara year to date kita masih 3,24 persen, sehingga mungkin tentu melalui forum TPID semua kabupaten kota ini, kita berharap nanti di bulan Desember ini kita bisa menjaga agar inflasi itu tidak lebih daripada 0,76 persen. Sehingga itu bisa mencapai ya maksimal 4 persen lah. Jadi kalau maksimal 4 persen itu berarti kita sejalan dengan target yang mudah kita sepakati awal tahun. Gusti Rezel juga menambahkan tingginya inflasi tersebut, khususnya di Batam, dipengaruhi oleh harga komoditi pasar seperti cabai dan bawang. Pemerintah kota Batam dan Kepri juga berupaya untuk menekankan inflasi dengan mengandakan kerjasama dengan beberapa daerah penyuplai cabai dan sejumlah komoditi bahan pokok lainnya. Tim liputan kelas 7 menginformasikan.